Intro Ya Pak Mirsa terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Cakra Walam Malam tentunya Seperti janji saya tadi bahwa kita akan masih berbincang-bincang dengan Mbak Sadiyah Lanresaid Beliau ini adalah seorang pengurus pondok pesantren Darul Hufat di Makassar Kita sudah sempat bahas backgroundnya nih kalau Mbak Sadiyah ini yang mendorong beliau juga pemirsa Untuk membuka atau menjadi seorang pengurus di sebuah pondok pesantren yang cukup besar juga di Makassar Itu adalah karena apa yang beliau rasakan ketika berada di pondok pesantren itu sangat menginspirasi Untuk bisa membuat anak-anak Indonesia mungkin juga menjadi anak-anak yang tumbuh dengan background pendidikan yang luar biasa Baik pendidikan formal maupun pendidikan agama dan juga skill dari anak-anak tersebut yang bisa mereka kembangkan Luar biasa Nah Mbak Sadiyah ini tadi kan kita juga Saya dengar Mbak Sadiyah ini adalah seorang penulis buku juga Wah luar biasa nih pemirsa Saya juga sudah dipegangi satu bukunya Judulnya adalah Kenapa Allah gak kelihatan ma Ini kelihatan sekali bahwa bukunya memang mungkin ditujukan untuk ibu-ibu para orang tua yang Bingung terkadang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang agak tidak masuk akal gitu ya Mbaknya untuk menjawabnya seperti apa gitu kan Kadang-kadang yaudahlah suruh sekolah aja cuman kan sebenarnya kalau di rumah itu perlu juga kedekatan orang tua dengan anak Untuk bisa menjawab secara langsung Nah sebenarnya kalau Mbak Sadiyah sendiri sejak kapan sih udah mulai tertarik untuk menjadi seorang penulis Tertarik menjadi penulis dulu itu salah satu keinginan besar sebenarnya dari kecil ya Pengen sekali melihat satu daripada buku saya ada di toko besar kemudian bisa dilihat penulisnya siapa itu suatu cita-cita Kenapa misalnya sampai tertarik untuk membukukan apa pertanyaannya Sebenarnya buku ini adalah pertanyaan dari anak saya sendiri Jadi seperti yang tadi saya sampaikan experience ya itu adalah pengalaman Pengalaman dari saya pribadi Anak saya dari kecil itu Fayez Muhammad Said namanya anak pertama Dia sudah menghapal Al-Quran dari usia 2 tahun 5 bulan 2 tahun 5 bulan menghapal Al-Quran Saya langsung merinding Pak Mirsa Luar biasa saya mungkin baru bisa ngaji itu SD gitu ya Gak jawabnya dengan saya Nah tahun kemudian 2 tahun 5 bulan itu dia sangat tertarik Untuk menghapalkan Al-Quran itu kemudian saya mengajarkannya dengan menggunakan metode gerakan isyarat Jadi mungkin Mbak Nindi melihat ada beberapa mungkin metode gerakan isyarat untuk memahami dan menghapal Al-Quran Alhamdulillah saya pribadi sudah mendapatkan hak cipta intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM Kami launching dulu tahun 2010 Nah dari metode ini menghapal dengan gerakan Anak saya bukan hanya menghapal saja tapi dia mengerti apa yang dihapalkan Dia mengerti artinya Nah dari setiap arti yang dia pahami Dia selalu bertanya Mah Allah itu satu Kul huwa Allahu ahad Allah itu satu Bener kan Mah? Iya Kenapa guru saya bilang Allah di mana-mana? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini timbul dari dia menghapal Al-Quran Yang bukan hanya dia hapalkan saja Tapi dia juga paham Tahun ketika menginjak usianya 2 tahun 9 bulan Dia selesai menghapalkan Jus'ama Usia 3 tahun dia mampu menghapalkan Jus'ama sekaligus ayat-ayat ahlak Yang dalam Al-Quran saya ajarkan bagaimana menanamkan ahlak dari kecil Dan dia mampu menerjemahkan juga dalam bahasa Inggris Tapi ya itu tadi Dia tidak hanya menghapal tapi memahami Dari kata paham inilah kemudian ketimbul pertanyaan Apalagi tentang Tuhan Masya Allah luar biasa Dia bertanya tentang Tuhan Mbak dia sendiri anaknya itu bisa tiba-tiba usia 2 tahun 5 bulan Sudah bisa menghapal Al-Quran Itu awalnya gimana Mbak? Apakah memang pada saat hamil sering membaca Al-Quran Itu kan kadang berpengaruh ya Mbak Kemudian apakah karena memang dari biasanya umur 2 tahun itu kan Belum bisa berbicara secara lancar Belum bisa mengerti beberapa kata atau kalimat Nah ini gimana Mbak ceritanya tiba-tiba anaknya dalam usia segitu Sudah bisa menghapal Al-Quran Usia 2 tahun 5 bulan sebelumnya Bener tadi yang dibilang Mbak Nindi Jadi waktu hamil itu Saya dulu biasa merojaah Menghadapkan hapalan ada guru saya Mukriah itu Saya sering menghadapkan hapalan sama beliau Kemudian mungkin proses Dari hamil itu Ketika dia sudah menginjak 2 tahun dan sebagainya Dia sering melihat kita berinteraksi dengan Al-Quran Kemudian ketika ada tamu dia sangat bangga ketika ada satu ayat yang dihafalkan di teman tamu Kemudian dia diberikan tepuk tangan Itu suatu hal yang luar biasa excited banget buat anak Nah disitu dia mulai apa yang saya berikan terutama dalam hal masalah Al-Quran Dia sangat senang sekali Saya mulai menggarap metode gerakan isyarat Bagaimana ketika saya bergerak Karena anak saya belum bisa membaca Al-Quran Dia belum bisa membaca Al-Quran Saya tidak mungkin juga selalu menuntun dengan ucapan Karena sangat melelahkan Itu tentunya Nah kemudian saya menggunakan metode gerakan Namanya metode aku cinta Al-Quran Jadi setiap gerakan yang saya berikan Itu mengandung ayat Dan mengandung arti daripada apa yang diucapkan oleh anak tersebut Contohnya Contohnya misalnya Wa Dan Dan Bil Dengan Walidaini Kedua orang tua Karena kan bapaknya bekaya kumis Oh oke Ibunya menyebab Jadi walidaini ini menunjukkan orang tua Ada dua orang disini Orang tua Isanan Kebaikan Dan Dengan Bil Walidaini Kedua orang tua Isanan Berbuat baik Nah Arti isanan ini pun kita mengambil Kenapa isanan ini dia tidak bergerak Hanya bergerak dari atas ke bawah Anak saya nanya Mah kenapa ini tidak bergerak Saya bilang Nak Yang namanya kebaikan bukan di saat kamu memberikan orang satu miliar Yang namanya kebaikan bukan di saat kamu memberikan rumah yang besar Yang namanya kebaikan Ketika kamu memberikan lima rupiah pun Kamu ihlas Besar dan kecilnya pemberian Ya Besar dan kecilnya Itu tetap disebut kebaikan Jadi dengar Oh berarti kebaikan itu seperti itu mah Bukan besarnya Bukan Kebaikan itu Seberapa kamu menginginkan memberikan Itu kepada orang lain Dan itu bermanfaat untuk dia Sama dengan apa kata orang yang Atau pepatah ya Lebih baik memberi daripada Meminta Meminta Betul Luar biasa Jangan pernah menginginkan orang untuk meminta kita dulu baru kita memberi Lebih baik kita memberi sebelum dia meminta Karena ketika orang meminta ada harga diri yang sebenarnya ditundukkan sama dia Dalam artian dia merasa minder dengan harga diri itu Tapi ketika kita memberi baik kita yang merasa ikhlas dengan hati kita maupun dia merasa tidak tersindir dengan ketidakmampuannya Betul Luar biasa Saya sampai ternganga ini Jadi memang lebih baik membantu anak itu dengan metode meniru ya Bu Betul Jadi apa yang dia lihat Meniru ulung Dari orang tua Gitu kan ya Akhirnya dia lakukan juga Iya betul Ada gak sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang Mbak Sadia sendiri itu tidak bisa menjawab ketika anak-anak itu tadi bertanya Betul sekali Jadi terkadang gini Mungkin kalau misalnya di buku ini saya mengatakan anak itu bagaikan filosofi kecil ya Seorang yang berfilsafat Selalu bertanya kenapa Allah begini, kenapa demikian Nah banyak sekali Mbak Nindi Saya terkadang Wih kenapa pertanyaan ini diucapkan sama dia dari sekolah Ketika dia mengatakan Allah kok namanya banyak Kita saja namanya cuma satu Allah kok namanya banyak, kenapa harus banyak Akhirnya saya sama ayahnya itu kita kolaborasi nih bagaimana caranya mencari jawaban yang tepat Yang pertama simpel Yang kedua tidak membingungkan anak Yang ketiga anak merasa tertarik terus untuk bertanya Nah salah satunya itu Pernah dia datang dari sekolah dan bertanya itu Mama kenapa ya Allah itu katanya satu kata guru saya Tapi kenapa nama Allah itu banyak Bahkan pernah dia bertanya Kenapa kita tidak diciptakan satu agama saja Jadi nah Untuk menjawab pertanyaan itu Saya pasti bingung Apa ya jawabannya yang bagus ya Akhirnya saya bilang gini Faya sudah makan Faya sudah minum susu Akhirnya saya tawarkan hal yang seperti itu Saya bikinkan susu Saya searching Apa yang harus saya jawab Karena saya tidak mau anak saya sampai mengatakan Oh mama gak tahu jawabannya Ibu harus menjadi garda terdepan Dengan apapun yang ditanyakan oleh anak Kalau tidak kita jawab Maka anak akan bertanya dari orang lain Yang belum tentu jawaban itu Memuaskan dia Yang kedua belum tentu jawaban itu Sesuai dengan apa yang harusnya kita ajarkan kepada anak Ibulah yang menjadi garda terdepan ini maksud saya Berarti memang seorang ibu itu mungkin harus terbatau ya bu Apapun kalau memang belum menyiapkan jawaban Silahkan berpikir dulu Alihkan sedikit Setelah itu jawablah Ajak ngomong anak dengan baik-baik Mungkin sebelum dia tidur Atau dalam kegiatan-kegiatan yang lain juga Baik Mbak Sadia kita akan terus ngobrol lagi di segmen ketiga Jadi pemirsa mungkin untuk anda yang ingin bertanya juga Kepada Mbak Sadia secara langsung Silahkan nanti di segmen ketiga Saya akan buka di line telepon Di 738-0885 Baik Usai jeda pariwara berikut ini Kita akan segera kembali pemirsa Tetaplah bersama kami di Cakra Walamal Terima kasih telah menonton!